Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyampaikan permohonan fatwa terkait pemotongan hewan kurban dalam kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Diinformasikan kepada MUI bahwa ada penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan berkaki ganda, terutama sapi, domba, berkuku genap. Terutama sapi, domba, dan juga kambing. Nah, masalah ini kemudian menjadi masalah serius ketika akan ada pelaksanaan ibadah kurban. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang berdimensi dogma. Yang pelaksanaannya mengikuti syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Mulai dari jenis hewannya, kondisi hewannya yang harus sehat, serta terbebas dari penyakit, terbebas dari kecacatan, waktu pelaksanaannya, dan juga teknis distribusinya. Untuk itu, Kementerian Pertanian mengajukan fatwa agar memperoleh panduan keagamaan di dalam pelaksanaan aktivitas ibadah kurban, di satu sisi tetap sejalan dengan prinsip syariah, di sisi yang lain mampu mewujudkan masalah dan menghindari masada. Karena fatwa itu tidak bisa keluar serta-merta, harus ada pemahaman utuh mengenai ihwal substansi yang ditanyakan, maka sebagai tindak lanjut dari permintaan fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengundang ahli di bidang penyakit mulut dan kubu ini. hadir dari unsur Kementerian Pertanian sebagai pihak regulator dan juga yang bertanggung jawab secara teknis di dalam pengendalian penyakit mulut dan kubu, serta ahli di bidang kehewanan, di bidang hewan khususnya terkait dengan masalah kesehatan masyarakat veteriner. Jadi ada tiga ahli yang hadir untuk kepentingan pendalaman dengan komisi fatwa tanggal 27 Mei 2022. Dari pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa yang pertama terkait dengan ihwal penyakit mulut dan kubu itu memiliki daya tular yang cepat, menyerang hewan yang berkuku genap. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Masa inkubasinya 1 sampai 14 hari. Penyakit ini bisa menular dengan kontak langsung, kontak tidak langsung, dan juga melalui airbond. Akan tetapi, nah ini yang penting juga, kewaspadaan penting tetapi kepanikan jangan. Maka disamping soal pemahaman mengenai ihwal penyakit mulut dan kubu, ada pemahaman mengenai gejala klinis dan juga pengaruh yang ditimbulkan. Gejala klinis pada sapi itu lesu, tidak nasumakan, demam, lepuh pada sekitar dan dalam mulut. Penyembuhan terhadap hewan yang menunjukkan gejala berat berlangsung lebih 6 hari. Pengaruhnya, nah gejala klinis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dan kualitas daging yang dihasilkan. Dengan demikian, daging hewan yang terkena PMK tetap layak konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan. Kemudian pengaruh yang kedua, penyakit mulut dan kubu tidak menular kepada manusia. Nah virus ini mudah dimatikan dengan pemanasan air mendidih minimal 30 menit. Atas fakta-fakta ini, kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian di dalam perspektif keagamaan dengan pertimbangan dasar-dasar hukum agama yang akhirnya hari ini tadi Majelis Ulama Indonesia menetapkan patwa nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah korban saat kondisi wabah, penyakit mulut, dan kuku dengan ketentuan hukum yang ditafsil atau dirinci. Pertimbangan perincian hukum ini juga untuk memastikan perlindungan masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh penyakit mulut dan kuku, tetapi jangan berlebihan juga yang menyebabkan adanya kepanikan di tengah masyarakat. Fiktumnya, yang pertama ketentuan hukum. Jadi yang pertama hukum berkorban adalah sunnah mu'akadah bagi umat Islam yang sudah balik, berakal, dan mampu. Yang kedua, waktu penyembelehan hewan korban dimulai pada saat usai sholat idul adha, tanggal 10 Dhul Hijjah sampai pada tanggal 13 Dhul Hijjah sebelum maghrib. Yang ketiga, orang Islam laki-laki yang berkorban disunahkan untuk menyembleh sendiri atau menyaksikan langsung jika memungkinkan dan jika tidak ada udur syarih. Yang keempat, hewan yang dijadikan korban adalah hewan yang sehat, tidak cacat, seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus, dan tidak dalam keadaan sakit, serta cukup umur. Yang kelima, hukum berkorban dengan hewan cacat, sakit, atau terjangkit penyakit, dirinci atau ditafsil sebagai penyakit. A, jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan, seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya, maka hewannya memenuhi syarat dan hukum korbannya sah. B, jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat, seperti hewan dalam keadaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas, dan sangat kurus, maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat, dan hukum berkorban dengan hewan tersebut tidak sah. A, yang berikutnya B, hukum berkorban dengan hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku, nah ini inti dari fatwa ini. Yang pertama, hukum berkorban dengan hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku, dirinci sebagai berikut, ada empat. A, hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nasumakan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah, dijadikan hewan korban. Artinya sekalipun dia terkena penyakit mulut, tetapi gejala klinis ringan, dia tetap sah, karena dia tidak mempengaruhi kualitas daging. Kemudian yang kedua, atau B, hewan yang terkena PMK, atau penyakit mulut dan kuku, dengan gejala klinis kategori berat, seperti lepuh pada kuku, hingga terlepas kukunya, dan atau menyebabkan pincang, sehingga dia tidak bisa berjalan, atau tidak bisa berjalan, serta menyebabkan kondisi fisik sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan sebagai hewan korban. Dia masuk kategori cacat. C, hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku dengan gejala klinis kategori berat, tetapi sembuh dari PMK tersebut dalam rentang waktu yang dibolehkan korban, artinya dia sakit sebelum idul adha, kemudian masa penyembuhan, dan dia sembuh pada rentang masa 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, maka hewan ternak tersebut sah dan boleh dijadikan sebagai hewan korban. Nah, D, hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku dengan gejala klinis kategori berat, kemudian sembuh dari penyakit tersebut setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkorban, artinya sembuhnya setelah tanggal 13 Zulhijjah, maka sembelian hewan tersebut dianggap sebagai sodakoh, bukan sebagai hewan korban. Yang kedua, nah ini pertanyaan dari Kementerian Pertanian, pelobangan pada telinga hewan dengan earfax atau pemberian cap pada tubuh hewan sebagai tanda bahwa hewan tersebut sudah divaksin atau sebagai tanda identitas diri hewan tidak menghalangi keabsahan hewan korban tersebut. Artinya lubang yang ada untuk tempat identitas vaksin atau identitas diri yang ada pada telinga hewan korban itu tidak dianggap sebagai cacat yang menghalangi keabsahan hewan korban. Yang C, panduan korban untuk mencegah peredaran wabah penyakit mulut dan kuku. Yang pertama, umat Islam yang akan berkorban dan penjual hewan korban wajib memastikan bahwa hewan yang akan dijadikan hewan korban dan memenuhi syarat sah. Khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, umat Islam yang melakukan korban tidak harus menyembelah sendiri dan atau menyaksikan langsung penyembelahan korban. Nah ini semata untuk kepentingan menjaga agar tidak terpapar penyakit atau meminimalisir pergerakan hewan dari daerah wabah ke tempat orang yang akan melakukan ibadah korban. Yang ketiga, umat Islam yang menjadi panitia korban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeruan, dan limbah. Yang keempat, dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah penyakit mulut dan kuku ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang tidak berkorban bisa mengambil langkah salah satunya A, dapat berkorban di daerah sentra ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mewakilkan kepada orang lain. Misalnya, ketika Jawa Timur mengalami wabah, pemerintah melarang keluarnya hewan dari Jawa Timur keluar daerah. Bisa jadi ada overstock di Jawa Timur. Tetapi daerah lain kekurangan yang seharusnya akan memperoleh suplai dari Jawa Timur. Maka solusinya umat Islam bisa berkorban di daerah Jawa Timur tanpa ada pergerakan hewan. Bisa dengan langsung kita membeli ke penjual atau peternak atau kita mewakilkan. Fatwa ini menjadi salah satu solusi keagamaan untuk memberikan kemaslahatan bagi peternak juga. agar peternak yang sudah melakukan persiapan untuk menjual hewannya di saat korban tidak dirugikan. Alternatif yang kedua, B, berkorban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan korban dari sentra ternak. Misalnya ke lembaga-lembaga Amel Zakat. yang mendedikasikan diri untuk kepentingan pelayanan ibadah korban. Yang berikutnya, lembaga sosial keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan korban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan korban dengan menjembatani antara calon pekorban dengan penyedia hewan korban. Artinya, lembaga Amel Zakat dan juga lembaga sosial keagamaan perlu berkontribusi di dalam menjamin ketersediaan hewan serta menyerap hewan dari peternak tersebut dengan jalan penjembatanan antara calon pekorban dengan penyediaan hewan korban. Yang keenam, daging korban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan. Nah, ini bagian dari solusi keagamaan ketika hewan tidak bisa digerakkan dari satu daerah wabah ke tempat yang lain, maka ketika disembeleh di tempat tersebut potensial untuk menumpuk dagingnya di daerah yang banyak hewan tetapi tidak bisa keluar. maka bagian dari solusi Majelis Ulama Indonesia secara keagamaan adalah kebolehan mendistribusikan daging dalam bentuk olahan di samping daging segar. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh panitia korban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah korban wajib menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan atau hijin sanitasi untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku secara lebih luas. Delapan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan korban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan korban bagi masyarakat muslim. Hal ini bagian dari tugas tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pelaksanaan ibadah masyarakatnya dan korban bagian dari ibadah. Maka untuk melaksanakan jaminan itu pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewannya yang sehat dan memenuhi syarat. Namun bersamaan dengan itu pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah penyakit mulut dan kuku dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya. Yang kesembilan pemerintah wajib memberikan pendampingan di dalam penyediaan penjualan dan pemeliharaan hewan korban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan korban. Disamping melakukan pengawasan pemerintah perlu juga memberikan dukungan fasilitasi sarana penyembelihan kemudian memperbanyak RPH sebagai bagian dari pengelolaan hewan yang bersih dan juga sehat. Yang berikutnya yang kesepuluh terakhir pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan korban melalui rumah potong hewan sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelian halal agar penyembaran virus penyakit mulut dan kuku dapat dicegah semaksimal mungkin. Saya kira ini diktum fatwa yang sudah ditetapkan melalui sidang pleno komisi fatwa pada hari ini mulai jam 8 mulai dari jam 6.30 sampai jam 9 terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi masyarakat muslim yang akan berkorban bisa memedomani fatwa ini bagi para pedagang juga perlu menyesuaikan dengan fatwa ini terlebih pada pemerintah untuk bisa menjadikan fatwa ini sebagai acuan di dalam penyusunan dan juga pengambilan kebijakan publiknya terima kasih saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan hal-hal yang butuh diklarifikasi atau ditanyakan terima kasih dari yang hadir disini ada yang mau bertanya cukup jelas yang dari online teman-teman media cukup sangat jelas mudah-mudahan dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan kenapa cepat karena ini juga mendesak pertama Majelis Ulama Indonesia melihat bahwa ini sangat penting untuk dijadikan pendoman dan juga panduan waktu pelaksanaan ibadah korban sudah sangat dekat persiapannya juga sudah sangat dekat sehingga butuh panduan yang cepat dan Majelis Ulama Indonesia menyadari itu makanya pembahasan ini juga dibahas secara maraton setelah tanggal 27 kami memperoleh informasi yang komprehensif terkait ihwal penyakit mulut dan kuku kemudian gejala klinis pengaruh yang ditimbulkan dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah maka kami langsung di tanggal 28 29 30 itu rapat intensif bahkan semalam rapat finalisasi sampai malam kemudian diplenokan pagi bahkan dini hari kategorinya karena mulai habis subuh jam 6.30 terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan juga mengkabarkan kepada masyarakat sehingga fatwa ini bisa dijadikan pedoman dan juga panduan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hasil ini bersama alam yang yang dananya itu sudah begitu dia sendiri sendiri ini memang pertekatan pembahasan dan dilemasan dari awal belum pernah bayar terima kasih